Hai sekarang kita lanjutkan ke bagian keduanya setelah kita install software di komputer kita masing-masing maka kita sekarang akan materinya apa sih yang akan kita buat program program yang tadi kita install kita mungkin agak berbeda dengan jurusan lainnya kita program kita ini juga untuk kita buat untuk mengontrol robot disini kita pakai menggunakan robot lego sebelum masuk nanti akan saya perlihatkan nanti hasil sedikitnya sekarang kita masuk dulu ke materi perkulihan kita yang akan kita bahas Hai dari tiga kita adalah pemograman komputer dengan 3 SKS Hai dia akan ada prakteknya Hai nanti kita prakteknya pakai pemograman sendiri dan nanti akan praktek untuk mengontrol robot dengan bahasa pemograman C++ ini materi kita Hai beberapa bab Hai dari pendahuluan Hai nanti akan kita coba menuju depan mempelajari Hai gimana membuat program sederhana dulu Hai nanti baru kita masuk ke bab berikutnya jenis-jenis data keputusan lub ini penting untuk keputusan lub dan fungsi sampai nanti kalau ada waktunya kita sampai ke pras Nah di program robot tersebut di banyak ditulis dalam bentuk penulisannya dalam pras inilah materi kita sedangkan buku ajarnya ini bisa bebas ya itu bisa juga kamu cari yang disini ini ada buku yang ajar yang saya berikan kemudian untuk penilaian nanti ada beberapa penilaian ya sudah masih akan saya berikan tugas lewat Google Classroom ya tugas itu tidak hanya sekali itu beberapa kali tugas yang totalnya nanti mempunyai persentase penilaian 20 persen sedangkan UTS ini adalah terstruktur hanya satu kali situasinya ada 30 persen nanti kemudian ada ujian akhir semester nanti persentasinya 40 persen dan kehadiran kehadiran kalian di portal nanti ya nanti di portal sesuai tersebut ketujuh yang diberikan oleh PIK ya inilah materi yang akan kita bahas dan penuliannya depan akan kita coba program yang mempergunakan program yang sudah kita buat tadi di programnya ya harus install dulu materinya sudah minggu pertama di Google Classroom sudah saya kirimkan di download ya softwarenya juga disitu petunjuknya juga ada kemudian untuk bab satunya sudah saya kirimkan berbentuk word supaya nanti kamu tidak perlu banyak mengetik di dalam programnya tinggal copy paste Hai itu yang ada gimana copy pastinya nanti tapi akan kita lanjutkan penutup minggu depannya ya kita coba sekianlah untuk pertemuan kita yang pertama ini nanti itu bateri yang diberikan tolong dibaca dan kemudian tolong di install software dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati